Anak muda itu siapa? Ya saya melihat selama hampir 3 tahun lebih sepak terjak wali kota Solo ini seperti apa? Saya kenapa memberikan kontribusi kepada anak-anak muda? Nah karena satu hal bonus demografi itu sekarang dikuasai anak muda hampir 56% usia muda produktif itu ada di masa milenial gen Z Nah oleh karena itu kami sudah dari Partai Bulanikan sudah mencalonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden kami dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda Anak muda itu siapa? Ya saya melihat selama hampir 3 tahun lebih sepak terjak wali kota Solo ini seperti apa? Nah itu yang saya ambil Ada yang mengatakan oh masih muda justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah belum ada masalah tapi kalau yang lain-lain punya rekam jejak yang punya masalah banyak itu makanya saya pilih Mas Gibran untuk menjadi wali kota yang menjadi pendamping Pak Prabowo sebagai wakil presiden Nah ini tentunya teman-teman harus berpikir Nah dari saya secara sekjen Partai Bulan Bintang itu yang saya kemukakan Di mana-mana setiap media sudah keluar itu kalau nggak usual ya Gibran Betul kan? Jadi kalian lihat sendiri Jadi tidak ada tahu menawar lagi Kami akan menyodorkan Mas Gibran sebagai alternatif calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto Kalau menyeberang kan Mas Gibran kader PDI Pak Kalau dengan menjadi wakil Pak Prabowo menjadi menyeberang gimana Pak? Tuh sekarang ini saya bilang Saya kader PPP Kalau ada yang meminta saya jadi wakil presiden dari partai lain saya keluar Untuk negara dan bangsa Kenapa harus takut? Tidak boleh takut Selagi untuk kepentingan negara Ya? Saya, My Sister Tarigan Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya